Konten-konten yang mungkin kita tidak terhendaki, nah itu sudah diatapkan sekarang, jadi kita bisa memberikan penyamanan. Dalam kegiatan kumpul media bersama Indosat Oredo di Hotel Arya Duta Palembang, Erick Daneri, Head of Regional Indosat Oredo Sumatera menjelaskan, providernya kini sudah menjangkau 80% populasi di Indonesia untuk menandakan jaringan 4G Plus telah hadir di hampir seluruh wilayah Indonesia. Indosat Oredo melalui brand IM3 Oredo meluncurkan satu kampanye terbaru, yaitu 4G Plus kuat, sekarang internetan makin kuat. Menyadari adanya peningkatan trafik data di era digital ini, Indosat Oredo berkomitmen terus melakukan pengembangan jaringan 4G Plus dengan menargetkan akan membangun sekitar 4.200 site baru di sepanjang 2019 dengan total nilai investasi sebesar 10 triliun rupiah. Hal ini dilakukan untuk mendukung tren kebutuhan masyarakat digital dan sejalan dengan visi Indosat Oredo untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Ini termasuk bukan hanya pelanggan indosat, tapi juga penduduk. Jadi yang sekarang kita jadikan suatu objektif kita pengembangan jaringan, itu memang pertama pasti dari pelanggan indosat, yang kedua adalah penduduk juga, karena kita berkuat juga untuk kemudahan aktivitas dan tentunya bisa coba jaringan kita. Jadi sekarang ini sudah 70 dan harapannya dengan pembangunan yang ada di tahun 2019 ini, sekitar 76-80 persen kita bisa membangun. Ini berpenduduk lho. Tim Liputan Sriwijaya TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.